Anda kembali bersama kami dalam Market Corner, pemirsa investasi emas menjadi juara pemberi imbal hasil tertinggi sepanjang tahun 2017. Nah, memasuki tahun 2018 ini, emas batangan masih berpotensi mencatatkan kenaikan harga. Di tahun 2017, emas batangan logam mulia antam memberikan imbal hasil investasi fantastis, yakni 25,75 persen, menjadi Rp630.000 per gram. Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono mengatakan bahwa kenaikan harga emas antam sejalan dengan harga emas global yang juga alami kenaikan sepanjang tahun lalu. Menurut Wahyu, penguatan dolar Amerika-Serika terhadap rupiah cukup berkontribusi terhadap kenaikan harga emas batangan antam. Sejumlah isu geopolitik, terutama konflik di semenanjung Korea, juga turut mempengaruhi pergerakan harga emas antam. Pemirsa investasi emas menjadi juara pemberi imbal hasil tertinggi sepanjang tahun 2017 lalu. Nah, memasuki tahun 2018 ini, emas batangan masih berpotensi mencatatkan kenaikan harga. Lantas, bagaimana kilau investasi emas di tahun 2018? Untuk membahas hal itu, telah hadir di studio kami, narasumber kami, yaitu Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Bapak Ibrahim. Terima kasih sudah hadir, Pak Ibrahim. Kalau kita melihat tahun 2017 lalu, beberapa satu minggu yang lalu, bahwa ada investasi fantastis, ya. Ini 25,75 persen, di mana harga emas ini berada di angka Rp630.000 per gram. Menurut catatan dan perspektif Anda sendiri, seperti apa kilau emas? Kita kilas balik sedikit di tahun 2017. Ya, di tahun 2017 memang emas ini cukup luar biasa. Pasca terpilihnya Trump sebagai presiden, ini sudah kelihatan sekali. Emas terus mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Nah, di sisi lain pun juga, testimoni-testimoni Trump, ini yang membuat pelaku pasar ini antisipasi, kecewa. Nah, sehingga mereka mencari shape happen, yang mereka bisa koleksi. Nah, salah satunya adalah emas. Nah, di sisi lain pun juga, ekonomi global yang terus membaik, terutama adalah di Cina, ya salah satu ujung tombaknya, yang terus membaik. Kemudian, impor untuk emas dari India maupun Cina juga meningkat. Ini yang salah satu mengakibatkan harga emas terus belaju. Nah, di sisi lain, kita lihat di bulan Desember 2012-2013, Bank Sentral menaikkan suku bunga sesuai dengan ekspetasi para analis, sehingga pelaku pasar langsung mengambil posisi beli. Nah, dari informasi kenaikan suku bunga, yang pada saat itu banyak Bank Sentral, negara bagian yang berbeda pendapat untuk kenaikan suku bunga di tahun 2015, mengakibatkan harga emas relatif lebih tinggi lagi. Dan ditutup di tahun 2017, ini di level-level di 1.303. Ini cukup luar biasa untuk peningkatannya. Ya, kalau kita lihat, ketika IHSG juga menorehkan prestasi yang baik, begitu di akhir tahun 2017, lalu kemudian ternyata ada lagi berita positif dan optimis bahwa ternyata investasi emas ini di atas IHSG, peningkatan atau busa sahamnya pada saat ini. Ini kenapa? Faktornya apakah karena Indonesia atau orang-orang Asia lebih menyukai aset-aset safe haven atau ada momen-momen tertentu yang memang mereka akhirnya mengkoleksi emas ini? Ya, memang di sisi lain banyak orang Asia yang mengkoleksi emas sebagai safe haven. Yang kedua adalah masalah geopolitik. Kita harus ingat bahwa geopolitik yang terjadi saat ini pertama dibulai dari semenanjung Korea. Kemudian yang kedua masalah Iran. Yang ketiga masalah Jerusalem. Apa ucapan-ucapan, testimonitas simoni yang diberikan oleh Trump, ini sebenarnya adalah membangkitkan pelaku pasar untuk melakukan safe haven. Ada ketakutan-ketakutan akan terjadi tahun 2018, perang besar antara Amerika dan Korea. Kita juga sudah tahu saat ini bagaimana Presiden Trump di Twitter dia melakukan istilahnya menakut-nakuti Korea Utara. Bagaimana dengan misil, kemudian bahwa Amerika sendiri mempunyai reaktor yang lebih besar dibandingkan dengan Korea. Ini salah satu penyebab secara geopolitik yang mengakibatkan harga emas cenderung mengalami penguatan sampai saat ini. Jadi ketika penguatan ini terjadi, bagaimana catatan Anda sendiri nanti di tahun 2018 ini? Apakah emas masih tetap berkilau atau memang akan kalah dengan investasi yang lain? Emas di tahun 2018 masih berkilau. Kita tahu bahwa kemungkinan besar secara teknikal bahwa emas di tahun 2018 itu akan mencapai support di Rp1.340.000. Kalau seandainya di Rp1.340.000 ini tembus, itu akan ke Rp1.350.000. Nah, harga terakhir, kemungkinan besar di Rp1.375.000. Ini harga paling tinggi kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2015. Ini pun juga apabila masalah geopolitik saat ini belum terselesaikan, terutama dalam masalah Jerusalem. Kemudian masalah Iran dan masalah Korea. Ini cukup luar biasa. Jadi kalau orang mau mengatakan bahwa harga kemungkinan besar akan tercapai di Rp1.340.000, kalau seandainya tembus, di Rp1.352.000.000.000.000.000.000.000, di Rp1.375.000.000.000.000.000.000.000.000... Ini adalah level-level tertinggi. Misalnya saat inilah yang paling tepat bagi pelaku pasar, bagi orang-orang yang suka mengoleksi emas, baik emas batangan, maupun emas perhiasan, untuk melakukan pembelian saat ini. Saat ini saat yang tepat sekali, karena memang kondisi geopolitik saat ini yang terus memanas, ini membangkitkan pelaku pasar untuk kembali mengoleksinya. Nah, kalau kita bicara, kemarin saya sempat juga ada data dari KC bahwa ternyata para pelaku atau investor ini banyak membeli saham di pasar bursa, itu ada beberapa generasi. Nah, salah satu yang mencengangkan adalah adanya generasi milenial yang cukup masuk ke pasar bursa. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Para pelaku atau usaha atau investor-investor yang ingin berinvestasi emas ini dilihatnya dari generasi yang seperti apa? Kalau kita lihat ya, memang dalam usaha di bisnis ini kan yang pertama itu adalah milenial. Ini orang-orang istilahnya anak-anak baru. Ya, anak-anak baru yang ingin tahu. Karena apa? Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang masih kelihatan perlambatan ekonominya, ini banyak sekali ya masyarakat-masyarakat yang mereka ingin tahu bagaimana cara melakukan investasi di bisnis emas ini. Karena kita tahu baik secara emas batangan, emas fisik, emas batangan, kemudian emas perhiasan maupun yang di saham. Ini semua mereka ingin belajar. Ya, mereka ingin belajar. Karena apa? Pada saat mereka sudah menguasai ya terhadap produk tersebut, mereka dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dia. Nanti kita akan tanyakan lagi pemirsa seperti apa produk-produk emas yang memang tepat sekali jika Anda beli atau Anda menginvestasikan uang Anda untuk membeli investasi emas ini di tahun ini. Sesat lagi tetaplah bersama Market Corner.